Warga negara asing asal Singapura, yakni WKK, 74 tahun menjadi korban pembunuhan di Batam. Pelaku pembunuhan tersebut rupanya seorang pegawai honorer pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yakni MRS, 37 tahun. Kasus pembunuhan berencana ini mencuat setelah MRS sebelumnya ditangkap Polresta Tanjung Pinang atas kasus penggelapan uang korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Batam, yakni Ucik Suwaibah. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Adila dan juga Tribuners yang sedang menyaksikan bahwa benar sekali yang disampaikan tadi, kasus pembunuhan berencana yang melibatkan pegawai honorer pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berinisial MRS 37 tahun terhadap warga negara asing berkewarga negaraan Singapura dengan inisial WKK 74 tahun mencuat setelah sebelumnya MRS ditangkap Polresta Tanjung Pinang atas kasus penggelapan uang korban. Jadi pembunuhan bermula di latar belakangi saat ayah tiga anak ini ditanya mengenai kekurangan uang korban saat idul atas 2023 oleh pedagang hewan korban. Lantas ia kebingungan dan mencari alternatif dengan meminjam uang kepada temannya, yakni WKK tadi yang berada di Batam untuk mengembalikan uang korban yang ia pakai dan diketahui dengan nominal Rp50 juta. Nah, usut punya usut ini uang Rp50 juta tersebut dipakai untuk saham kripto, namun tidak ada hasil. Dan karena terdesak untuk menutupi kekurangan uang tersebut, pelaku akhirnya meminjam uang ke korban, namun korban tak memberikan pinjaman kepada MRS. Kemudian, padahal pinjam-minjam uang ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, namun korban tidak memberikan uang tersebut. Ia meminjam nominal uang senilai Rp20 juta sesuai dengan yang disepakati MRS bersama WKK sebelumnya. Namun, uang itu tak kunjung diberikan. Sebab itulah MRS nekat menghabisi nyawa WKK dengan menggunakan tali nilon untuk mencekik leher korban di kawasan Harbor Bay, Batam. Setelah itu, MRS membuang jasad WKK di jurang sekitar Pantai Melayu, Rempang, Jembatan 4, Galang, Batam. Kemudian, Kapol Resta Barelang, Kompes Polnugrohotri Nuryanto mengatakan, ungkap pas pembunuhan perencana ini bermula dari laporan anak korban atas orang hilang pada 16 September 2023. Kemudian, kepolisian melakukan penyelidikan dan pada 29 September menemukan fakta-fakta bahwa diduga pelaku merupakan warga Tanjung Pinang. Seperti itu. Kemudian, saat itu, saat ditetaui MRS ini ternyata sedang menjalani proses hukum oleh jajaran Polresta Barelang akibat, maaf, oleh jajaran Polresta Tanjung Pinang akibat kasus penggelapan uang korban. Nah, berdasarkan ungkap kasus yang dilakukan, barang bukti berupa kunci mobil senia rentalan berwarna merah yang dipakai untuk mengangkut jasad korban beserta STNK, dua unit handphone merek Realme 5 Plus hitam dan Realme C31 Silver. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau seumur hidup, maksimal hukuman mati. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan kembali ke rekan Adila di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunal suwarawan kami juga telah menghimpun wawancara bersama Kapolresta Barelang yakni Kompes Polnugrohotri Nuryanto. Berikut untuk tayangannya. Untuk kronologi, ya kejadian, yaitu berawal dari laporan anak korban atas nama saudara WB terkait peristiwa orang hilang, peserta resmi peserta berhilang pada tanggal 16 September 2023. Yaitu yang merangkan bahwa atas nama BKK, yaitu orang tuanya, yang seharusnya sudah kembali ke Singapura untuk meminta uang kepadanya atau anaknya, yaitu di Singapura ini setiap bulan kalau orang tua itu mendapatkan intensif ya dari anaknya yang sudah bekerja, yang sudah mapan, itu tiap bulannya. Jadi biasanya orang tuanya itu meminta setiap tanggal 10, ini ditunggu untuk gak datang kan. Jadi sampai dengan tanggal 16, kalau garpunung datang, makanya anak dari korban ini curiga. Bahwa rasanya bapaknya gak kemana kan gitu, gak pulang-pulang dari Indonesia atau tempat-tempat. Yang berikut, jadi anaknya menghubungi handphone. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.